Hai student, it's me again Miss Wiska, nice to see you again in Civic, Social and Ethics Studies. Okay, let's continue to talk about a family. Nah, last week you already got this stuff, okay? Anak-anak sudah mendapatkan material, this material ya. Ini, there are two, okay? Yang pertama adalah gambar family tree, okay? And the second one is the people, jadi orang-orangnya ya, the family, okay? Nah, sekarang apa tugasmu? Dari penjelasan Miss Wiska di dalam video, anak-anak sudah melihatkan apa itu family tree. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan seperti itu. Ini gambar-gambarnya silahkan digunting ya. Cut out and stick on it. Nah, digunting dan ditempelkan nanti di atas pohonnya, di lem ya. Nanti minta lem dan gunting. Oke? 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 Nanti menyiapkan buting dan lip. Minta sama ayah dan bunda. Kemudian tanya sama ayah dan bunda. Oh, kalau yang di atas itu berarti apa? Ya, grandma and grandpa. And then your fathers. Oke? You make it like this ya. Buat seperti ini boleh. Mau bikin sendiri yang sesuai dengan keluarganya anak-anak boleh. Miss, aku nggak punya om sama tante. Jadi, hanya ayah ibu. Terus nanti anaknya bukan tiga, Miss dua. Nah, boleh disesuaikan dengan anggota keluarga anak-anak. Miss, kalau gambarnya kurang, aku mau gambar sendiri gimana? Boleh juga. Ya? Oke? It's a simple rule. Jadi, gampang dan mudah. Gila-gila seperti itu ya anak-anak ya. Jangan lupa nanti di bawah gambar orangnya kamu tuliskan nama ayah, nama kakek nenek, nama ibu di bawahnya. Kalau bisa ya. Kalau tidak dibuat saja seperti ini. Oke? I think it's enough my explanation. Miss Wiska rasa sudah cukup jelas ya. Sampai jumpa Miss Tunggu hasil karya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!